Halo guys, jadi hari ini kita mau bikin bolu karamel yang bersarang banget dan anti gagal Jadi kalian tontonin aja resepnya Oke guys, jadi pertama kita mau bikin karamelnya ya Aku pake ini kurang lebih 7 sendok makan aja ya untuk gula pasirnya Ini kompornya belum aku nyalain ya guys ya Ini aku mau ratain dulu gulanya Oke lanjut disini kita masak pake apixil aja ya guys ya Ini kita diamin aja dulu ya guys ya Gak usah diaduk-aduk dan diamin aja Nah oke guys, kalau udah seperti ini kita bantu aduk ya guys ya Ini kita aduk Nah oke guys, selanjut disini kita masukin air panas ya Mungkin uwek Mungkin uwek Iya Oke guys, kita masaknya sampe dia kayak gini aja ya guys ya Oke, kita matikan apinya guys Iya Oke, selanjut disini kita pake 1 butir telur ya Terus SKM nya 1 bungkus Vanili Lanjut ini kita aduk Sampai rata guys Lanjut disini aku tambahin soda kue Terus baking powder Lanjut kita aduk-aduk lagi Terus disini aku mau tambahin tepung terigu 2 sendok Tepung tapio pangnya juga 2 sendok Oke, lanjut kita aduk-aduk lagi Lanjut disini kita tambahin karamelnya yang tadi ya guys ya Ini udah dingin ya guys ya Jadi ini udah suhu ruang Terus aku tambahin juga sama mentega cair Lanjut kita aduk-aduk lagi guys Nah, kalau ini masih terlalu cair Kita tambahin lagi tepung terigu sama tepung tapioca nya ya guys ya Tepung terigu sama tepung tapioca nya harus 1 banding 1 Jadi ini aku tambahin lagi 1 sendok tapioca Sama 1 sendok tepung terigu Lanjut kita aduk-aduk lagi Oke guys, dia cukup kayak gini ya Asalkan gak terlalu cair aja Oke, udah cukup guys Nah oke guys, ini dia udah aku panasin ya guys ya Lanjut kita masukin Iya tunggu dulu ini mau ini selesai way-nya mama ya Ini aku pakai loyang yang kecil aja ya guys ya Oke guys, ini kita masaknya di api yang kecil aja ya guys ya Ini kita gak usah tutup dulu Kita diamin aja dulu sampai nanti dia berbusa-busa ya guys ya Nah oke guys, jika adonannya udah seperti ini ya Dia udah agak mateng Kita tutup ya guys ya Tutup aja dan kita kecilkan apinya Nah oke guys, ini dia udah matang Itu pinggirannya udah mengering Itu berarti dia udah mateng ya guys ya Kita langsung matikan aja apinya Nah oke guys, ini dia Kuenya udah jadi Merkicok Mari kita coba Nah ini dia guys Mau ias Iya Tunggu dulu ya Kita tes dulu ya Nah ini dia guys Kuenya dia bersarang ya guys ya Nah ini dia Kuenya bersarang Dan ini tuh Mumpuk banget ya guys ya Jadi langsung aja kita coba Oke guys Videonya sampai disini aja dulu Jangan lupa di komen, di like, dan di subscribe Bye 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 bye